Hai, balik lagi sama aku Jamja Jadi pada video kali ini kita tuh bakal bahas tentang suatu proyek Metaverse ya Yang bisa gue bilang ini cukup menarik banget lah Karena memang konsepnya tuh berbeda dengan proyek Metaverse kebanyakan Nah, selain itu juga di proyek ini kita tuh bisa banget dapetin kriptonya secara gratis Jadi lumayan banget kan Nah, tapi sebelum kita mulai review proyeknya Dan kayak mana sih cara kita dapetin cuan dari proyeknya Kita bakal flashback sedikit soal Metaverse ya Ya, kalau misalkan kalian ingat Metaverse ini kan happening banget di tahun 2021 ya Hypenya itu berbarengan sama NFT lah Kayak Gojali, BWC, dan lain-lainnya Yang sukses banyak bikin orang kaya baru mendadak ya kan Nah, Metaverse ini dianggap sebagai the next big thing yang ngebuat banyak investor institusional Itu nge-bet for the future Dengan jumlah pendanaan yang asli itu gede banget Bahkan perusahaan semester Facebook itu sampai ganti nama menjadi meta loh Tujuannya apa? Ya, tujuannya kalau misalkan Metaverse itu become reality Maka early adoption itu bakal dapet return yang berkali-kali lipat Ya, ini sama halnya kayak internet, smartphone, apps, bahkan Bitcoin pada awal-awal Dimana early adoption itu ataupun early investor itu dapet return yang berkali-kali lipat kan Nah, itu terjadi juga pada teknologi Metaverse Tapi sekarang kalau misalkan kita lihat ya Banyak ya coin Metaverse sama NFT itu yang lagi turun banget Bahkan turunnya itu ada yang sampai 90% lebih Apakah ini artinya Metaverse itu udah mati atau gimana? Jawabannya, enggak Kenapa? Karena pertama ya, kondisi pasar saat ini tuh emang lagi biris Jadi semuanya tuh emang lagi turun ya temen-temen ya Justru saat kondisi pasar biris kayak gini Kita tuh jadi bisa lihat mana Metaverse ataupun NFT yang lucid Ataupun ya enggak, ya kalau misalkan mereka nggak bisa survive Artinya memang proyek tersebut memang tidak bagus Kedua adalah berlakunya teori Gartner Hype Seekal Apa sih itu Gartner? Jadi kalau misalkan kalian belum tahu Gartner itu adalah perusahaan riset dari Amerika Dan kalau misalkan kita lihat dari chartnya Metaverse disini tuh udah turun dari peaknya Dan sedang ada di masa dilution menuju ke arah Slope Artinya apa? Artinya disini teknologi Metaverse itu sedang berkembang Menuju ke kegunaannya yang sebenarnya Ini bisa kita lihat dari chartnya Dan contoh penerapannya ini bisa kita lihat ya sekarang Kalau misalkan dulu nih kita bicara soal Metaverse Itu kan yang rame adalah tanah virtual kan Dan game yang sebenarnya itu nggak ada hubungannya tuh sama dunia nyata Tapi kalau sekarang itu lebih menghubungkan dunia nyata ke dunia digital Itu ada banyak lah Ada move to earth Ada fashion week Ada konser di Metaverse Ada lalinga bahkan nanti yang disiarkannya di Metaverse dan sebagainya Jadi semakin kesini jadi semakin kerasa lah Bridge dari dunia nyata ke dunia digitalnya Tapi kalau dari kalian sendiri nih gimana? Penerapan teknologi Metaverse-nya itu bakal gimana ya? Kita coba ngobrol di komen ya Nah jadi segitu aja pembahasan kita soal perkembangan Metaverse Nah kita bakal coba back to topic lagi Kenapa sih proyek Gemi ini gue bilang itu berbeda dengan proyek Metaverse kebanyakan Dan bagaimana sih caranya biar kita menghasilkan cuan dari proyek ini? Kita bakal bahas satu persatu ya Bag 1 Review proyek Gemi Gemi Jadi ini adalah suatu proyek Metaverse Yang tujuannya adalah membuat suatu platform untuk menghubungkan antara fans dan idolnya Ataupun selebritasnya Nah oke jadi disini fans itu bisa ngebuat planet kayak semacam fanbase gitu lah Dan bisa dihias untuk selebriti yang mereka suka juga Dan disini juga mereka bisa ngehias room mereka sendiri ya Kayak nempelin poster ataupun NFT yang mereka punya Ataupun NFT dari idol mereka itu sendiri Ya kayak bisa jadi ajang saw antar sesama penggemar lah Dan di bagian selebriti Selebriti yang bekerja sama dengan Gemi Itu bisa ngebuat NFT ataupun event Kayak gathering, konser dan sebagainya di dalam platformnya Bahkan bisa juga ngebuat penjualan tiket fisik Dari platform Gemi ini Nah pertanyaannya apakah proyek ini possible untuk disanain atau nggak? Jawabannya itu mungkin banget Kenapa? Karena kita bisa lihat ya Sehari ini itu udah sukses ngejual 18 ribu NFT Yang totalnya itu sampai 5,1 miliar Dan itu sold out cuma dalam 8 jam doang loh Selain itu NFT tiket itu juga tuh udah diterapin Kita bisa lihat ya, Dewa 19 itu juga jual tiket konsernya Itu dalam bentuk NFT Kalian udah tau belum? Nah itu sukses banget tuh Jadi kalau misalkan ditanya possible atau nggak Ya jawabannya ya possible banget Teknologi Metaverse diadopsi untuk menghubungkan selebriti dan para pengeluarnya Apalagi kalau misalkan kita bicara di tahap Asia ya Kayak misalkan Blackpink ataupun BTS ya Itu ya kalian udah ngebayangin lah bakal jadinya gimana kan? Nah jadi segitu aja proyek review kita tentang Gemi Pertanyaan paling penting yang mungkin udah kalian tunggu adalah Kayak mana cara menghasilkan cuan dari proyek ini? Nah oke jadi langsung aja kita bakal bahas ya teman-teman Nah jadi langsung aja Untuk ngasilin cuan dari proyek ini Itu ada beberapa step ya Yang pertama udah pasti punya akunnya dulu Nah caranya untuk buat akunnya itu gampang banget Pertama kalian bisa langsung ke websitenya Itu linknya bakal aku taruh di deskripsi aja Nah kalian itu bisa langsung create akunnya dulu Setelah kalian berhasil kalian bisa langsung login Dan yaudah kalian tinggal connect walletnya aja Nah untuk connect walletnya itu pakai jaringan Polygon ya Bagi kalian yang belum pernah connect Polygon caranya gimana? Caranya gampang banget Kalian bisa langsung aja ke websitenya Chainlist Di sana kalian cari Polygon Kalian bisa langsung connect wallet kalian Dan itu udah otomatis Metamask kalian itu berada di jaringan Polygon Jadi gampang banget kan? Nah lanjut ke step kedua Yaitu mulai main gamenya Setelah kalian berhasil buat akunnya Kalian bisa langsung aja klik enter world Di situ kalian tunggu dulu ya sebentar Sampai loadingnya itu selesai Nah setelah selesai Kalian disuruh input akses kode Dan ini jujur agak tricky Jadi kayak harus sabar banget lah Bagi kalian yang mau cobain main game ini Untuk dapetin kodenya Kalian tuh harus join dulu ke dalam Discordnya Nanti channelnya bakal aku taruh di deskripsi Di sana kalian bisa lihat channel yang alpha invitation Nah disitu kalian bisa langsung aja copy kodenya Dan kalian bisa pastikan ke dalam in-game nya ya Kalau misalkan gak bisa Artinya kodenya itu udah kepake Dan kalian tuh disuruh nunggu 30 menit Oke jadi sistemnya tuh FCFS Jadi cepet-cepetan kodenya Begitu muncul langsung aja kalian copy Langsung kalian paste Kalau misalkan gak bisa ya tunggu 30 menit lagi teman-teman Jadi ya sabar-sabar aja gitu ya Karena emang limited Yang ketiga adalah kumpulkan GAMS Nah setelah kalian berhasil login Dan kalian tuh udah buat karakternya Kalian itu bisa kumpulin rewardnya ya Dimana rewardnya itu bisa kalian claim tiap harinya gratis Yaitu adalah Blue GAMS Dan kalian juga bisa ngelesain taks harian Dimana adalah tugasnya Kelilingin kotak dari proyek GAMI ini Untuk ngumpulin Blue GAMS nya ya teman-teman ya Itu sampai 10 perharinya Nah jadi untuk dapetin rewardnya Yaudah cuman gitu aja Claim reward harian selama 7 hari berturut-turut Dan kalian bisa kumpulin Blue GAMS nya Sampai 10 tiap harinya Nah terus gimana nih cara nukernya Dan harganya berapa bang Untuk sekarang Blue GAMS itu belum bisa dituker ya teman-teman ya Cuman bisa dikumpulin dulu Dan info soal price nya juga belum ada Karena saat ini masih alpha launch Tapi nanti setelah beta launch Blue GAMS yang kalian kumpulkan itu Bisa ditukerkan oleh NFT ataupun tokennya Jadi bagi kalian jangan lupa juga Untuk pantengin grup telegramnya ya Linknya itu bakal aku taruh semuanya di deskripsi Nah kalau misalkan nanti fitur exchange nya itu Udah tersedia Dan satu tokennya itu 1 dolar Gimana? Wunus kan? Ya lumayan lah teman-teman Artinya kan kita coba ngumpulin Misalkan punya 100 GAMS Dan tokennya itu 1 dolar Ya itu artinya kita dapet 100 dolar kan? Wunus Ya gak ada salahnya kan? Untuk kita coba mainin proyeknya Karena memang proyek ini juga emang potensial Backernya juga bagus Kalian bisa lihat disini Dan jumlahnya fundingnya itu sampai 3,8 juta dolar Jadi yang gak ada salahnya kita coba Dan bukan angka yang mustahil Kalau misalkan proyeknya itu 1 tokennya bisa 1 dolar Ya gak ada yang tau Ya kita doakan aja yang terbaik Yang jelas gak ada salahnya kita coba proyeknya Karena memang gak ada ruginya juga kan? Dan kalau misalkan itu benar Ya semoga kita bisa cuan luber dari sini Nah oke jadi segitu aja dulu pembahasan aku soal perkembangan Metaverse Proyek GAMI Dan cara dapetin reward dari proyek GAMI ini Nah semoga disini kalian semua bisa dapetin cuan ya Dari review proyek kita kali ini Jadi segitu aja dulu Bismat user See ya Sub indo by broth3rmax